Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, siyemo dari weia.id atau Weirinesia. Kali ini gue mau bikin video singkat aja, first impression antara Fitbit Versa 3 dan Fitbit Sense. Ini dia. Nah, langsung aja cepet nih. Yang bedanya itu hampir nggak ada secara fisik. Keduanya ini bener-bener rectangular, segi 4, mirip-mirip kayak Apple Watch gitu lah ya. Dan strapnya juga ini dari karet, keduanya. Dia juga tidak memiliki versi special edition, seperti saudara sebelumnya, yaitu si Fitbit Versa 2 yang memiliki special edition. Dan kalau misalnya gue lihat, yang paling gue bikin happy itu bagian strapnya. Strapnya itu mekanismenya itu untuk si Fitbit Versa 2 untuk bukanya agak sedikit sulit. Sedangkan kalau misalnya di Versa dan ini Sense yang gue pegang, ini gampang banget tinggal ditarik ke arah si strap, ini udah langsung lepas gitu, nggak aneh-aneh gitu. Dan secara basic juga, yang gue senang di Fitbit Versa 3 itu udah mulai ada built-in GPS gitu. Jadi lu kalau misalnya lari, itu nggak usah perlu bawa yang namanya handphone untuk ngetrack seberapa jauh lari lu dan memberikan data-data yang terkait dengan peta gitu. Dan kalau misalnya kembali sedikit ke Fitbit Sense, Fitbit Sense itu dilengkapi oleh sensor ECG dan IDE. ECG itu ialah sensor untuk mendeteksi keapnormalan detak jantung lu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang normal, detak jantung lu itu bisa dideteksi. Jujur gue belum pakai, gue bakal review nanti lebih detailnya karena ini gue baru bener-bener dapet. Dan dia juga memiliki yang namanya IDE, jadi itu semacam sensor yang bisa mendeteksi seberapa stres lu dari kulit lu. Jadi kayak si Fitbit Sense punya kemampuan sensor seperti itu. Jadi dia bisa tahu seberapa stresnya lu dari kulit lu. Bagaimana caranya, mungkin nanti gue bisa eksplor lebih lanjut ya. Dan yang gue ketemuin lagi itu gue belum mendengar kalau misalnya kedua jam ini itu bisa memainkan playlist Spotify premium gue. Which is itu menurut gue agak bummer ya. Tapi ya kita lihat lah kesenangan-senangan yang bakal gue temuin dengan menggunakan si Fitbit Versa 3 ini dengan sensitive nantinya seperti apa. Dan untuk battery life ini keduanya itu 6 hari. Ya cukup lah ya. Misalnya kalau misalnya hanya untuk kayak men-track detak jantung, terus berapa banyak steps lu itu ya 6 hari give or take itu cukup oke. Dan untuk pengembangannya lagi itu katanya mereka heart rate sensornya itu mereka kembangkan agar lebih baik lagi, lebih presisi lagi. Dan mic dan speaker juga menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya mau reply message dari smartphone lu itu bisa segampang apa, gue belum tahu karena beneran ini gue baru pegang. Oke, thank you. Mungkin gue baru bisa ngomong segitu aja, tapi terus pantauin channel We Are Official. Karena gue bakal bedain lebih jauh sebenernya apa sih bedanya si Fitbit Versa ini dengan Fitbit Versa 3 ini dengan si Fitbit Sense. Dan untuk harganya si Fitbit Versa 3 ini dibanderol Rp 4.499.000. Sedangkan si Sense ini dibanderol agak tinggi menurut gue, tapi gue belum tahu fungsinya mungkin kalau gue ada tahu fungsinya gue ngerasa worth it. Ini Rp 5.899.000. Jadi ada perbedaan gap yang cukup jauh, basicnya itu tadi dua sensor tadi yang si Sense punya ECG dan EDA, sedangkan si Versa 3 itu nggak punya gitu. Tapi dia udah punya built-in GPS, which is itu pengembangan yang menurut gue sangat drastis, apalagi kalau lu suka workout menggunakan smartwatch gitu. Oke, jadi baru begitu aja first impression gue kalau misalnya lu pengen tahu lebih jauh atau mau kasih masukan bagaimana gue musim mereviewnya, detail apa yang pengen lu tahu. Jangan lupa tulis di kolom komen, karena gue bakal abis ini langsung gue take, gue coba mainin semuanya. Dan jangan lupa juga follow IG kita di Wearing Asia Official. Oke, thank you. Until next time. Selamat menikmati.